Didatangkan kepada kuburuk yaitu hewan yang berwarna putih, bertubuh panjang, lebih besar dari keledai dan lebih kecil dari bagal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buruk sendiri adalah kendaraan yang digunakan Rasulullah SAW saat perjalanan Isra' Mi'raj yaitu perjalanan malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa lalu naik ke Sidratil Muntaha Kisah tersebut terjadi pada suatu malam tanggal 27 ojab Perjalanan agung ini ditempuh Rasulullah dengan mengendarai buruk untuk menerima perintah sholat dari Allah SWT Buruk diceritakan didatangkan langsung dari syurga dan saat itu Rasulullah SAW menaikinya ditemani malaikat Jibril dan malaikat Israfil Pada mulanya buruk menunjukkan keliarannya ia terkesan enggan ditunggangi Rasulullah SAW namun Jibril dengan sigap mengendalikannya seraya berkata Wahai buruk tidak malukah engkau demi Allah orang yang akan menunggangimu adalah orang yang paling mulia Barulah buruk memahami posisinya sebagai kendaraan pilihan yang bertugas mengantarkan pilihannya Yaitu Muhammad SAW Maka berubahlah sikap menjadi jinak penuh takzim kepada Rasulullah SAW Sesuai namanya buruk sendiri berasal dari kata bahasa Arab Al-buruk atau yang berarti cahaya atau kilat Sesuai namanya buruk diasumsikan sebagai kendaraan yang kecepatannya di atas kilat atau sesuatu yang kecepatannya melebihi gerakan cahaya Dengan kecepatan itulah buruk menjadi kendaraan yang sangat cepat dalam membantu Rasulullah SAW melakukan perjalanan Israq Miraj Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Padahal jarak antara kedua sekitar 1.239 km Lalu naik ke langit ketujuh untuk bertemu dengan Allah SWT Kemudian kembali lagi ke bumi hanya dalam waktu satu malam Secara logika Jarak yang demikian jauhnya tidak mungkin dapat dicapai hanya dalam beberapa saat saja Tentu hal itu sejauh dari nalar manusia Tetapi wajib diyakin atau diimani oleh setiap manusia Dari Abdullah ibn Mas'ud Bahwa Rasulullah SAW pernah berkata Aku telah disediakan buruk Aku pun duduk di belakang Jibril dan berangkatlah bersamanya Ketika hendak naik kedua kakinya diangkat ke atas Dan ketika turun kedua tangannya yang diangkat Dan di tengah perjalanan Diperlihatkanlah kepada Rasulullah SAW berbagi fenomena yang syarat makna Walaupun itu hanya sekelebat saja Karena cepatnya laji buruk Tetapi mengandung pelajaran yang mendalam Sempat Rasulullah SAW dalam perjalanan itu melihat orang tua rentah Sebagai syarat umur dunia ini Sebanding dengan sisa umur orang itu Rasulullah SAW juga diperlihatkan seorang yang memecahkan kepalanya sendiri Sebagai tanda mereka yang berat melaksanakan sholat Juga para pezina, pembangkang zakat, pengkhianat, dan tukang fitna Semua ditunjukkan kepada Rasulullah SAW sebagai syarat gambaran Kehidupan yang harus siap dihadapi dalam kenyataan selama bertugas sebagai utusan Allah Peristiwa Israel Miraj ini menunjukkan kebesaran Allah SWT kepada hambanya Hal ini seperti dijelaskan dalam Quran Surah Al-Isra ayat 1 yang artinya Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Yang telah kami berkaih sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya Sebagai tanda-tanda kebesaran kami Sesungguhnya dia maha mendengar, maha melihat Quran Surah Al-Isra ayat 1 Dan di dalam agama Islam istilah burku yang berarti kilat dan mengacu pada buruk tersebut Bisa ditemukan dalam beberapa surah dalam Al-Quran Salah satunya dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 20 yang artinya Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka Setiap kali kilat itu menyinari mereka berjalan di bawah sinar itu Dan apabila gelap menerpah mereka Mereka berhenti sekiranya Allah mengendaki nisjaya Dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka Sungguh Allah maha kuasa atas segala sesuatu Quran Surah Al-Baqarah ayat 20 Dan mengenai bentuk buruk Di dalam hadis rewet imam muslim yang bersumber dari sahabat Anas Ibn Malik Diterangkan bahwa Rasulullah SAW bersabda Didatangkan kepadaku buruk yaitu hewan yang berwarna putih Bertubuh panjang Lebih besar dari keledai Dan lebih kecil dari bagal Dan sekali ia Menjejekkan kakinya yang berkuku Bergerak sejauh mata memandang Kitab Al-Jami'u Al-Suhi Juz 1 halaman 99 Berdasarkan hadis tersebut Rasulullah SAW menjelaskan Bahwa buruk itu adalah Dabbah Menurut penafsiran bahasa Arab Dabbah adalah suatu makhluk hidup yang berjasad Bisa laki-laki, bisa perempuan Berakal juga tidak berakal Penafsiran tersebut menunjukkan bahwa Umat Islam tidak dapat menentukan jenis kelamin hewan tersebut Layaknya malaikat Berdasarkan hadis Rasulullah SAW Dan beberapa literatur tersebut Dapat disimpulkan bahwa buruk adalah seekor hewan Yang berwarna Bulunya putih Tubuhnya panjang Tingginya melebihi keledai Dan lebih kecil dari bagal Sementara itu Telinganya bergelombang Atau bergerigi Kecepatannya seperti kilat Dan memiliki empat kaki Selain itu Terdapat satu tanduk di kepalanya Itulah penjelasan mengenai Kendaraan tercepat Rasulullah SAW Saat melakukan perjalanan Dalam peristiwa yang dikenal Dengan nama Israq Mi'raj Demikianlah Pembahasan tentang gambaran buruk Sebagai kendaraan Nabi Muhammad SAW Semoga bermanfaat Dan semoga kita bisa Mengambil iblah dan pelajaran Serta keteladanan Dari kisah tersebut Akhirul kalam Wala'afumikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh